Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video RC Pioslimo Hanya otomotif yang bisa mempersatukan kita Oke teman-teman, sore ini saya akan nge-review Nissan Almera tahun 2014 Punya Pak Prayitno dari Magelang Nah, mobil Nissan ini warnanya abu-abu Grey ya teman-teman ya Nah, Pak Prayitno ini ada request untuk warnanya memang abu-abu Terus untuk velg dia maunya yang Nissan March OM Nissan March Oke teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe-nya Dan tekan tanda lonceng agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman Nah, akan kita review satu persatu part yang sudah saya ganti di mobil ini Dari velg, lampu, sampai bagian dalamnya Oke ya teman-teman, terlihat dari mobil Nissan Almera ini Bentuknya sangat elegan warna abu-abu ini Terlihat modis, ditambah pemasangan pelet OM Nissan March ya Ring 15 yang motifnya motif kembang Ini motif terbaru teman-teman Sebelumnya saya pernah review itu motifnya motif jari-jari Tapi OM-nya Nissan March juga Nah, untuk kaca film depan sudah saya pasangkan yang 40% Sampingnya 60%, kemarin ada request yang sampingnya itu 80% Namun sangat bahaya sekali karena terlalu gelap kalau kondisinya malam ataupun hujan Nah, untuk bagian tampak headlampnya ini masih standar Jadi mobil ini bawaannya, lampunya memang sangat besar sekali Seperti burung hantu ya Nah, teman-teman bisa lihat Nah, jadi kita belum apa-apain untuk headlampnya Hanya ada penambahan di bagian lampu DRL depan Lampu DRL depan ini ada 6 titik Yang warnanya itu putih, LED putih Untuk mobil ini, nomornya sangat bagus loh teman-teman D1300 SEG Sangat gampang dihapal Nah, untuk bagian depan Sangat terlihat jelas sekali emblem besarnya Nissan Almera Jadi, dari tampak depan itu teman-teman bisa lihat sendiri Mewah banget Elegan Nah, tentunya nyaman digunakan Oke, kita ke sisi samping teman-teman ya Nah, dari sisi samping Saya pasangkan dia itu talang air yang model slim Punyanya benar-benar Nissan Almera Nah, model slim ya teman-teman ya Di sini ada lambangnya Nissan Almera ya Mereknya Almera Oke, nah untuk tampak sampingnya seperti ini Terus kaca filmnya 40% teman-teman Untuk pelet dari sisi samping Kalau dilihat di senter lebih jauh itu lebih keren banget Ya, jadi mobil ini sangat cocok dipadukan dengan warna silver peletnya Nah, di bagian belakang Saya hanya penambahan logo Almera dan kamera mundur teman-teman Ya, dengan kualitasnya terutama Eh, kualitasnya HD Dari sisi belakang kaca filmnya juga sudah kita pasang Dan lampunya ini masih juga original Ya, di sisi samping berwarna merah Dan di sampingnya lagi berwarna putih Ya, sangat benar-benar terlihat elegan Dan lampunya juga masih bening teman-teman ya Belum ada yang cacat Belum ada juga dia kusam atau apa enggak Mobil ini sudah kita poles juga Oke, kita kembali lagi di bagian dalam ya Jadi, langsung aja kamera di sisi samping Saya ke sebelah sana Teman-teman, sekarang kita sudah di posisi bagian dalamnya Nissan Almera Sangat luas sekali Dari tampak kita pandang ke depan Kita pandang ke samping Dan bagian atapnya juga terutama nih Sangat nyaman sekali Ya, saya sudah berkali-kali nge-review Nissan Almera Akan saya bicarakan masalah kemewahan Dan keluasan dari dalam kabin Nissan Almera ini Nah, untuk bagian dalam Kita single dini kita sudah ubah dengan double din Dimana double dini ini sudah Android teman-teman ya Disini modulnya ada YouTube ya Terus juga ada video, Bluetooth, Maps Google Chrome Ini sangat lengkap sekali teman-teman ya Nah, disini juga sudah terhubung dengan kamera mundur Yang tadi saya review Kalau kita personalnya kita ubah ke bagian mundur Nah, teman-teman bisa lihat Kualitasnya sangat jelas sekali Terang sekali ya kameranya Nah, bagian belakang teman-teman Nah, kalau malam dia juga sudah ada infrarednya Seperti itu Nah, kalau di sisi jognya Semua masih standar Ini kualitas kulitnya juga semuanya masih 90% Nggak ada yang robek Nggak ada yang kusam Semua masih oke standarnya ya Kita kulit berwarna hitam Nah, kalau di sisi kolongnya Saya sudah ada penambahan lampu LED berwarna putih Nah, teman-teman bisa lihat Jadi, lampu ini kalau kita buka pintu Dia akan nyala sendiri Kalau kita tutup, dia akan mati Oke ya Nah, seperti itu Nah, untuk tampak depannya seperti itu Sudah ada perubahan Di sini tombol-tombol AC AC-nya juga sangat dingin Terus dia punya kisi-kisi AC yang sudah 360 ya Bisa muter seperti ini Nah, bisa begini Dan ini lampu hazardnya Dan di sisi spion untuk belakang Dan lampu tengah juga sudah ada Nah, kalau di Fios Limo Lampunya hanya di sisi depan saja ya teman-teman ya Tapi kalau di Nissan Almera Dia ada di posisi di tengah Oke, seperti itu Nah, kita lihat lagi ya Untuk bagian bagasi Teman-teman mesti lihat bagasinya Nissan Almera itu selega apa Di bagian bagasi ini Nissan Almera punya benar-benar luasnya Dua kali dari mobil Toyota Nah, kita bukanya hanya pakai remote ya Untuk manualnya bisa bagian depan Nah, cuman kita coba untuk bukanya pakai remote Modul ini memang sudah saya khususkan Untuk mobil Nissan Almera ini Oke ya Nah, sudah terbuka Kalau kita tekan modul yang Khusus bagasi teman-teman ya Nah, di sini kita lihat Dan Teman-teman bisa lihat Kelegaan dari Nissan Almera Oke sih Nah, untuk bagian Nah, untuk bagian dalam Sudah ada ban serap Kunci roda Dan donkrak ya teman-teman ya Dan di sini teman-teman Kalau mau berpergian jauh Cukup untuk masukkan 3-4 koper yang ukuran besar Oke, kita tutup lagi Nah, Nissan Almera ini Sudah juga kita pasangin power window Terutama itu paling penting ya Karena kalau belum power window Dia masih ankle Masih membutuhkan tenaga Untuk kita buka kacanya Kalau sekarang kita sudah Bikin Nissan Almera ini Dia power window teman-teman Nah, di sisi-sisi pintunya Sudah kita pasang power window Oke teman-teman Kita kembali lagi di posisi ke depan ya Nah, itu aja review singkat saya Buat teman-teman ya Kalau memang teman-teman berminat Bisa langsung kontak di deskripsi Nomornya RC Pio Flimo Saya sendiri Langsung aja telepon Kita hanya cukup booking 1 juta rupiah aja Untuk harga nanti juga saya taruh Di bagian deskripsi Nah, sangat singkat sekali saya reviewnya Karena sudah berkali-kali Saya nge-review mobil Nissan Almera ini Dan peminatnya luar biasa Banyak ya Itu pemasanannya saya juga sampai kerepotan Untuk Nissan Almera Dan saya juga akan nge-review Beberapa unit lagi Karena ada pemasanan dari Rio juga ada Bintaro juga ada Dan masih banyak lagi Nah, khususnya di samping ini Saya juga akan nge-review ya Mobilnya Pesanan Bapak Rudy dari Bogor Toyota All New Limo Tahun 2013 warna mocha Kita akan nge-review setelah mobil ini selesai Nah, kita akan nge-review Nanti setelah ini mobil ini selesai Sementara mobil ini Baru 80% Nah, nanti akan kita review juga Beberapa Nissan Almera juga ada Oke, ini pesanan Pak Abu dari Riau ya Nah, telaknya ini Punyanya Nissan Mark Ring 15 Tapi modelnya model yang lama Yang tadi saya bilang Kalau yang punya Pak Prayitno tadi Itu model terbaru Ya Itu aja teman-teman Terima kasih sekali sudah mengikuti channel Arsipiosimu dan sudah menonton Jangan lupa like, share, subscribe-nya Dan tekan tombol lonceng Agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax